Lihat kebunku penuh dengan bunga Ada yang putih dan ada yang merah Setiap hari kusiran semua Mawa melatih semuanya indah Oke kajep people ketemu lagi sama saya Benji kali ini saya akan coba bahas Yang di belakang ini Saya akan bahas cara memaksimalkan Bahan yang sempit untuk dijadikan taman Yang nanti fungsinya bisa memperindah lokasi Kebetulan lokasi ini berada di coffee shop Dan saya manfaatkan bahan yang kecil ini Ukurannya 4x1 untuk area tamannya Jadi biar lebih terlihat asri Saya bikin taman seperti di belakang ini Dalam vlog kali ini saya akan coba bahas secara detail Apa aja tanaman yang dipakai Berapa jumlahnya Berapa harganya Yang pasti semua ini sangat efisien Sangat murah Ya cocoklah untuk di rumah yang sederhana Yang lahan yang tidak cukup luas Bisa dijadikan taman yang mungkin bisa terlihat lebih bagus nantinya Oke Satu pas satu Akan saya bahas Yang pertama yang hijau itu Itu namanya Tanaman brokoli Tanaman brokoli Warnanya kuning Hijau lebih ke kuning Satu pack Satu bijinya harganya 15.000 Tapi tidak berpatokan mungkin di daerah kamu lebih murah Harga ini Harga di kotak saya saya pakai melingkar gitu butuh 6 butuh 6 berarti 15 x 6 60 90 ribu itu tadi brokolinya dan yang tinggi ini yang warna merah itu namanya tanaman puring harganya cukup kurang cuma 25 ribu 25 ribu oke kenapa saya pilih tanaman puring ini karena biar ada pembeda biar gak monoton karena semuanya warna hijau rumput hijau brokoli hijau iris hijau semuanya hijau harus ada perwaduan warna yang yang beda biar jadi lebih berwarna nah ini cukup murah cukup terjangkau dan pasti ada di mana-mana di kota kamu pasti ada ini namanya puring tarangan puring harganya cuma 25 ribu di belakangnya lagi yang sederet itu sederet ini saya pasang awalnya 15 untuk ukuran 4 meter dengan jarak ya kurang lebih 10 sampai 15 cm itu membutuhkan sekitar 15 tepatnya 18 karena terakhir masih kurang masih bisa diisi 2 disitu sama yang di ujung satu jadi totalnya ini ada 18 18 itu namanya tanaman iris iris atau iris iris ya itu pas banget sih buat background biar gak polos tembok gitu jadi saya pasang jenis iris ini dia bagus itu ada tumbuh bunganya yang kuning ada 2 nah ini sudah hari kedua hari kedua ini saya pasang tamannya itu harganya 5.000 satu packnya 5.000 jadi kebetulan saya beli sekitar 18 itu dikasih coating jadi dikasih coating 1.000 jadi 4.000 4.000 jadi kalian kalau mau beli di togo bunga boleh lah tawar ya biar lebih iris kan lumayan 1000 x 18 18.000 dapat 1 tanaman brokoli jadi itu perkiraannya kalau kamu punya lahan dengan ukuran 4 x 1 kamu cuma membutuhkan 18 tanaman iris dengan jarak antara tanaman 1 dengan tanaman berikutnya itu antara 10 sampai 15 harganya 4.000 4.000 dikalikan 18 ya ada di bawah sini berapa totalnya oke itu tadi iris dan dikat rumput rumputnya ini rumput gajah perbandingannya begini kalau kamu punya lahan yang mirip seperti saya ini space yang 4 x 1 kamu cuma membutuhkan 2 meter persegi tanaman rumput gajah jadi perbandingannya adalah 2 dibanding 1 kalau 4 meter berarti kamu cuma butuh sekitar 2 meter kenapa begitu karena rumputnya potongannya kecil-kecil seperti ini jadi pasangnya juga gak rapat ya estimasinya gitu jadi kalau taman kamu lebih lebar dari ini 2 kalinya misal 8 x 1 berarti kalian butuh 4 meter 4 meter persegi untuk tanaman lupus gajah harganya 50.000 1 meter perseginya tapi kalau kamu minta tolong pasangin sekalian itu tambah 10.000 jadi 60.000 per meter perseginya lanjut setelah itu yang ada di ujung itu adalah tanaman dollar tanaman dollar ini yang paling mahal sih kalau disini harganya 350.000 satu tanaman itu misalkan kalau milih tanaman dollar itu yang banyak cabangnya nanti dia tidak akan bisa tumbuh lebih besar lagi kalau kalian beli kondisinya seperti ini batangnya tetap selamanya seperti itu dia yang tumbuh hanya daunnya jadi usahakan kalau pilih tanaman dollar ini yang banyak cabangnya biar nanti bisa dikreasikan sesuai dengan keinginan kamu dan kebutuhan dari dari taman kalau ini ada 1,2,3,4 4 cabang jadi nanti dia akan mekar tumbuh daunnya tumbuh lebat jadi kita potong itu kata tukang tangan kita beralih ke tanah karena kondisi di rumah ini rendah dari badan jalan maka diuruk dengan pasir jadi kondisinya pasir dan saya tumpukin lagi dengan bekas bongkaran dari tembok-tembok sekitar untuk lebih irit sekitar 5 cm saya membutuhkan tanah subur panjangnya 4 x 1 itu membutuhkan ini setengah pick up satu pick up nya itu harganya 400 ribu karena ini mungkin ketebalannya sekitar 15 cm jadi kalau kamu punya taman yang mirip ini kamu cuma butuh setengah pick up untuk tanah subur tapi ini berlaku kalau kondisi dari taman kamu memang tanahnya kurang subur tapi kalau sudah subur ya gak usah dibeli mungkin cuma dibeli pupuknya saja perbandingannya adalah dengan ukuran taman 4 x 1 dan ketebalan 15 cm kamu cukup membutuhkan tanah subur setengah pick up saja ya ini saya dipincor untuk tempat bisa dijadikan tempat duduk atau meja karena ini coffee shop nantinya saya kepingin ini lebih lebih adem lebih asri dan saya fungsikan juga disini bisa duduk duduk disini sambil ngopi masih terlihat luas ini sangat sangat murah sekali sangat murah tapi hasilnya sedikit berbeda sedikit lebih luas lebih bagus lebih asri kenapa saya bikin simple gini karena sesuai dengan kebutuhan mungkin kalau kalian kebutuhannya untuk taman di rumah bisa ditambahin lagi jumlah varian tanamannya tapi karena ini adalah coffee shop jadi saya gak mau yang terlihat rame terlihat penuh full saya pingin ini masih tidak kering tapi masih terlihat luas tapi asri beginilah kelihat kelihatan taman kecil dari coffee shop saya ini saya manfaatkan semoga ide taman mini ini bisa menginspirasi kalian yang lagi butuh inspirasi untuk bikin taman kecil untuk di rumah atau di coffee shop kalian semua oke itu tadi sekilas penjelasan tentang proses pembuatan taman yang mini ini dengan budget yang murah sekali semoga semoga video ini bisa menginspirasi kalian semuanya khususnya buat kalian semua yang lagi membangun sebuah taman untuk di rumah atau coffee shop terima kasih sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya jangan lupa subscribe subscribe biasa lebih semangat lagi untuk bikin video yang lebih bermanfaat untuk kalian semangat thank you bye